Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bikin hidup kamu lebih bahagia 3 poin penting yang harus diketahui Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tangguh sendiri ya Saat ini saya mau bahas topik ringan Namun punya efek yang sangat besar Kalau kamu tidak clear dengan topik ini Mungkin semangat dan perjuanganmu di pasar saham akan patah di tengah jalan Ada kalimat yang berkata bahwa Kalau kamu merasa ingin menyerah atau putus asa Lihat lagi alasan pertama kenapa kamu memutuskan untuk melangkah Topik itulah yang akan saya bahas pada video kali ini Lebih spesifik lagi Saya mau bahas satu pertanyaan penting Apakah setelah mengenal pasar modal Hidup kamu jadi lebih bahagia Atau malah sebaliknya Pertanyaan ini penting karena akan berdampak sangat besar Baik kepada kinerja portofolio Maupun kepada kehidupanmu secara keseluruhan Mari kita bahas beberapa poin pentingnya secara lebih detail Poin pertama Saham tidak untuk semua orang Jika mendengar kata saham Mungkin yang terpikir pertama kali adalah Uang yang banyak Kaya dengan cepat Financial freedom Bisa risian lari pekerjaan Bisa tutup usaha dan kerja dimanapun Hasilkan uang dengan hanya melihat laptop atau HP Dan masih banyak lagi Pertanyaannya Apakah benar seperti itu? Tentu saja tidak Inilah hal pertama yang ingin saya bahas Yaitu saham tidak untuk semua orang Sudut pandang kamu sebelum kenal saham Dan setelah kenal saham mungkin akan berbeda Jika dulu kamu berpikir terlalu tinggi Mungkin sekarang kamu berpikir lebih realistis Alasannya Bukan untung tapi rugi Bukan financial freedom Tapi malah harus cut loss Bukannya semakin santai Tapi harus banyak belajar Bukan punya waktu lebih banyak Tapi harus mengorbankan banyak waktu untuk analisa Dan masih banyak lagi Berbicara tentang saham Tidak hanya berbicara tentang uang Memang sih tujuan kita beli saham Adalah untuk menghasilkan keuntungan Atau uang yang lebih banyak Tapi ingat Untuk menghasilkan keuntungan Atau uang yang lebih banyak Tidak hanya melalui saham Ada banyak alternatif yang bisa dilakukan Baik dari sisi investasi Bekerja, berbisnis Dan masih banyak lagi Kalau hanya berbicara tentang saham Jangan hanya lihat sisi bagusnya Tapi siap juga terima sisi negatifnya Apakah kamu siap Floating loss sangat besar? Uang kamu yang dulunya 100 juta Mungkin akan turun hingga 50 juta Jika harga saham koreksi besar Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu bisa mengorbankan waktu Untuk analisa laporan keuangan Jika kamu aliran fundamental Atau analisa chart Jika kamu penganek teknikal Padahal mungkin kamu sudah capek bekerja Atau bermisi seharian penuh Bukannya tidur Tapi harus kerja tambahan Itulah alasan pertama Saham tidak untuk semua orang Ada orang-orang yang memang sudah terbiasa Menerima floating loss yang besar Atau melihat angka minus di portfolio-nya Tapi di sisi lain Ada orang yang tidak mampu melihat hal itu Dan hanya membuat dia gelisah Dan mengganggu aktivitas sehari-hari Ada juga orang yang senang analisa angka dan data Tapi ada yang malah bisa pusing Jika melihat deretan angka dan data yang berjajar Intinya kembali lagi kepada karakter orang Tidak ada yang bisa dipaksakan Jika itu sudah berkaitan dengan karakter Jika saham cocok dengan kamu Silahkan lanjutkan Tapi jika tidak Dan hanya membuat kamu jadi lebih stres Sebaiknya hentikan Poin kedua Tidak semua orang bisa profit konsisten Masih berkaitan dengan poin pertama Jika tadi saya membahas dari sisi karakter Di sini saya bahas dari sisi kemampuan dan hasil Satu saham yang sama dibeli dengan metode yang sama Hasilnya mungkin saja bisa berbeda Kenapa? Karena ada banyak faktor yang berpengaruh Terhadap keputusan jual beli di pasar modal Dan tidak hanya bergantung pada metode dan analisa saja Saham jelek mungkin bisa memberikan keuntungan kepada sebagian orang Sebaliknya Saham bagus mungkin malah bikin rugi sebagian orang Intinya semua orang punya berkatnya masing-masing Entah itu melalui saham Atau melalui instrumen yang lain Psikologi setiap orang berbeda Mungkin analisa dan metodenya sama Tapi jika psikologinya berbeda Keputusan akan hasilnya juga berbeda juga Katakanlah si A dan si B membeli saham yang sama Pada harga yang sama Di kotak berwarna biru ini Si A sudah puas dengan keuntungan yang diperoleh Sehingga memutuskan untuk menjual di kotak berwarna merah ini Sedangkan si B yakin harganya bisa naik lebih tinggi lagi Tapi ternyata malah turun Alhasil dia jual rugi di kotak berwarna hijau Satu saham yang sama yang dibeli pada harga yang sama Hasilnya mungkin berbeda Terlalu banyak faktor yang berpengaruh terhadap untung rugi seseorang Sehingga sebaiknya kamu evaluasi lagi Apakah selama berinvestasi saham Kamu bisa profit konsisten Atau malah rugi konsisten Jika jawabannya adalah rugi konsisten Dan itu sudah berlangsung dalam jangka waktu di atas 3-5 tahun Sebaiknya pertimbangkan lagi keputusanmu di pasar modal Mungkin saja kamu salah metode Tapi mungkin juga pasar modal kurang cocok dengan kondisi kamu Menurut saya pribadi Sekalipun masih pemula Seharusnya jika sudah berada di pasar modal minimal 3 tahun Orang tersebut sudah bisa menghasilkan profit Entah itu profit kecil atau profit besar Yang jelas seharusnya hasil investasi atau trading di pasar modal Dalam jangka waktu itu Sebaiknya lebih besar dibandingkan bunga deposito Obligasi atau reksadana pasar uang Karena ingat Aktivitas jual beli saham di pasar modal Menyita waktu, tenaga, dan uang kamu Jika returnnya sama atau lebih kecil dari investasi Yang resikonya hampir 0 Kenapa harus capek-capek melakukan jual beli saham Masih lebih baik dana itu ditempatkan pada deposito Obligasi atau reksadana pasar uang Tiga, komitmen top up dana Saya pribadi merupakan orang yang yakin Bahwa jika ingin dana di portfolio semakin besar Maka harus profit konsisten ditambah top up dana konsisten Jika hanya salah satu saja yang dilakukan Hasilnya tidak akan maksimal Seperti yang kamu tahu Rata-rata profit per tahun di pasar modal Dalam jangka panjang Biasanya di bawah 30% Artinya jika hanya mengandalkan profit Untuk peningkatan portfolio Hasilnya tidak akan maksimal Apalagi jika dana saat ini masih terbatas Selain itu Apakah kamu yakin bahwa bisa hasilkan profit konsisten setiap tahun? Karena biasanya ada tahun-tahun tertentu Dimana kita tidak profit tapi malah rugi Saat itu terjadi Otomatis total portfolio akan terdampak Dan membuat dana investasimu Bukan bertambah tapi malah berkurang Untuk itulah kita harus melakukan top up dana Dan jangan hanya berharap dari profit saham saja Memang sih jika dilakukan compounding dalam jangka panjang Hasilnya akan semakin besar Tapi kembali lagi Apakah kamu yakin bisa terus profit konsisten setiap tahun? Tentu tidak kan? Itulah alasannya kenapa dua komponen ini harus digabung Yaitu profit konsisten dan top up konsisten Jika kita melakukan top up dana secara konsisten Berpikirlah bahwa kita sedang membeli waktu Artinya semakin banyak dana yang ditempatkan Berpotensi membuat target nominal investasimu lebih cepat tercapai Misal, katakanlah kamu membeli saham dengan top up dana 10 juta Yang rutin bagi dividen minimal 3% Sejak IPO hingga sekarang Saham itu sudah listing puluhan tahun Dan tidak pernah absen bagi dividen Itu artinya Kamu berpotensi memperoleh minimal 300 ribu setiap tahun selama lamanya Selama perusahaan itu masih berdiri Saat mengeluarkan uang 10 juta untuk beli saham Logikanya sederhana Saham tersebut sudah rutin bagi dividen minimal 3% setiap tahun Selama puluhan tahun Berarti kita bisa cukup optimis Hal itu akan berulang di masa depan Dengan kata lain Selama perusahaan masih berdiri Dan menghasilkan keuntungan Serta kamu masih punya sahamnya Uang 10 juta yang tadi kamu keluarkan Bisa memberikan 300 ribu setahun Selama lamanya Atau berulang Atau setidaknya puluhan tahun ke depan Tentu saja tidak ada yang pasti di saham Ada juga kemungkinan kamu tidak menerima dividen Atau nominal dividennya berkurang di masa depan Tapi setidaknya Dengan mengacu data puluhan tahun sebelumnya Rasanya proyeksi itu Seperti cukup bisa dipercaya Untuk prospek di masa depan Intinya yang saya mau tekankan disini adalah Kita harus berusaha dari 2 aspek Yaitu menghasilkan profit konsisten Dan melakukan top up dana secara konsisten juga Jadi kembali ke inti pertanyaan Apakah saham bisa bikin kamu bahagia Atau malah jadi stres? Dengan 3 poin yang dibahas tadi Kamu bisa melihat kondisimu saat ini Apakah pasar sahamu membuat kamu lebih bahagia? Punya semangat untuk bekerja atau bermistis? Karena fokus untuk top up dana rutin Agar bisa membeli waktu? Jaga kesehatan karena punya mimpi Untuk bebas finansial di masa depan Dan menikmati hidup dengan jalan-jalan Dan melakukan apa yang diinginkan Dengan orang-orang yang disayangi Ataukah sebaliknya Setelah mengenal saham kamu jadi mudah stres Susah tidur, cepat marah, kesulitan keuangan Dan berbagai hal negatif lainnya Intinya kamu harus melihat efek Yang saat ini kamu alami Jika efeknya positif Berarti lanjutkanlah berinvestasi di pasar modal Tapi jika efeknya negatif Mungkin saham kurang cocok dengan kamu Semoga video ini bermanfaat ya Sebagai informasi Saya punya satu pembahasan menarik lagi Yang mungkin bisa berguna bagi kamu Nonton hingga selesai Agar mendapat pemahaman yang utuh Kita kembali ke judul video ini Apakah benar kalau saham itu Tidak bisa bikin kaya? Jawabannya bisa iya Bisa juga tidak Untuk menjawab pertanyaan itu Kamu perlu melihat dari berbagai sisi Kaya yang dimaksudkan disini adalah Saat mempunyai uang berapa banyak Berapa modal awal yang kamu gunakan Untuk membeli saham Apakah kamu bisa top up rutin Ke rekening saham Atau hanya satu kali setor dana saja Berapa persentase return tahunan Yang bisa diperoleh Berapa lama kamu ingin membeli saham Di pasar modal Dan masih banyak lagi pertanyaan Yang harus dijawab Dari banyaknya pertanyaan Saya tertarik untuk membahas satu topik Yaitu Kalau kamu tidak rutin top up dana Ke rekening saham Portofoliumu mungkin akan sulit bertumbuh Artinya Saya mau sampaikan bahwa Untuk membuat portofolio bisa tumbuh Secara konsisten dalam jangka panjang Kita tidak boleh hanya berharap Pada satu dana Yang sudah disetor ke rekening sekuritas Ada beberapa poin lagi Yang harus kita usahakan Agar pertumbuhan portofolio bisa lebih maksimal Menurut saya setidaknya ada empat poin Yang perlu kamu pertimbangan Yaitu Yang pertama Model awal Kedua dengan top up Ketiga return konsisten Dan yang keempat adalah Waktu Empat hal ini saling berkaitan Satu dengan lain Dan kamu tidak boleh hanya berharap Pada satu poin saja Misal Kamu punya model awal yang besar Untuk membeli saham Dan berharap Bisa cepat kaya Hanya karena punya modal yang besar Model awal yang besar Tidak akan memberikan hasil yang maksimal Kalau kamu tidak rutin top up dana Returnnya konsisten Dan waktunya singkat Sebaiknya Mungkin model awal kamu tidak seberapa Tapi Kalau kamu konsisten rutin top up dana Mampu menghasilkan return konsisten Yang di atas rata-rata Dan punya durasi waktu yang panjang Kemungkinan portofoliumu bisa tumbuh Akan jadi lebih besar Poin inti yang mau saya tekankan disini adalah Model besar itu memang penting Tapi bukan segalanya Berapa banyak orang yang modalnya besar Tapi portofolunya malah rugi Pasar modal memang berbicara tentang modal Tapi bukan hanya modal uang saja Ada modal lain yang perlu kamu miliki Agar bisa bersaing di industri ini Untuk lebih jelasnya Mari simak beberapa contoh berikut ini Bagi informasi Beberapa pembahasan yang nanti akan kamu lihat Merupakan poin-poin yang dibahas pada ebook Stock for Living Ada beberapa screenshot pada ebook yang saya tampilkan Agar mempermudah pemahaman kamu Apabila ingin membeli ebook ini Silahkan chat saja di nomor WA di akhir video Contoh kasusnya adalah sebagai berikut Kamu memiliki target mengumpulkan Portofolio saham sebesar 5 miliar rupiah Untuk mencapai angka itu Ada beberapa kondisi yang terjadi Nah, kondisi-kondisi itulah Yang akan kita bahas lebih lanjut Sekarang, mari kita lihat saja simulasinya Seperti apa Pertama, modal awal besar yang hanya sekali top up Akan kalah dengan modal lebih kecil yang rutin top up Asumsi keduanya memiliki return yang sama Dengan asumsi return 15% per tahun Orang yang punya modal awal 100 juta tanpa top up Akan mencapai dana 5 miliar pada tahun ke-28 Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan di sebelah kiri ini Sedangkan, mereka yang punya modal awal 50 juta Dan rutin top up dana 24 juta per tahun Bisa mencapai dana 5 miliar pada tahun ke-23 Itu artinya, terdapat selisih sekitar 5 tahun Antara modal awal 100 juta dan modal awal 50 juta yang rutin top up Disini ada yang menarik Dengan selisih dana yang mencapai 50% Dari 100 juta dan 50 juta Ternyata, orang yang punya dana awal lebih kecil Bisa mencapai angka 5 miliar lebih cepat Asalkan rutin top up dana setiap tahun Kondisi kedua, modal awal besar dengan nominal top up lebih kecil Akan kalah dengan modal awal kecil dengan nominal top up lebih besar Asumsi keduanya memiliki return yang sama Kamu bisa lihat disini Dengan asumsi return 15% per tahun Orang yang punya modal awal 100 juta dengan top up 12 juta per tahun Akan mencapai dana 5 miliar pada tahun ke-24 Sedangkan, mereka yang punya modal awal hanya 50 juta Tapi rutin top up 24 juta per tahun Bisa mencapainya di tahun ke-23 Menarikan, dengan selisih modal awal yang mencapai 50% Ternyata, orang yang rutin top up dana lebih besar Bisa mencapai angka 5 miliar lebih cepat Dibanding yang punya modal awal besar tapi dana top upnya lebih kecil Kamu bisa lihat disini Selisih modal awal sangat besar Karena dengan nominal 50 juta Yaitu dari 50 juta ke 100 juta Sedangkan selisih dana top up rutin menjadi lebih kecil Karena selisihnya hanya 12 juta saja Dari 12 juta ke 24 juta Tapi pertanyaannya Kenapa selisih dana top up 12 juta Lebih berpengaruh signifikan Dibandingkan selisih modal awal 50 juta Poin ketiga Orang yang bisa menghasilkan profit konsisten lebih besar Akan menang Dibanding mereka yang hanya menghasilkan profit konsisten Dengan angka yang lebih kecil Asumsi keduanya memiliki modal yang sama Dengan asumsi modal awal dan dana top up yang sama Orang yang mampu hasilkan profit konsisten lebih besar setiap tahun Tentu akan mencapai target modal yang lebih cepat Kamu bisa lihat disini Bahwa jika return konsisten 10% Mungkin butuh waktu 24 tahun Tapi jika returnnya 30% Hanya butuh 14 tahun Artinya terdapat selisih waktu yang sangat besar Yang mencapai 10 tahun Nah masalahnya Bagaimana cara memperoleh return konsisten dalam jangka panjang Hal itu yang sebaiknya kamu cari jawabannya Poin keempat Kalau kamu belum punya modal yang banyak Dan belum bisa hasilkan profit konsisten yang lumayan setiap tahun Pastikan kamu masih punya kesempatan berupa waktu Kalau usiamu saat ini tidak lagi muda Setidaknya kamu bisa membuka jalan Agar anak-anakmu nanti bisa meneruskan apa yang sudah kamu mulai Karena ingat pasar saham akan terus bergerak dari waktu ke waktu Baik itu saat kamu masih kecil, dewasa, tua, bahkan hingga ke anak cucu nanti Katakanlah saat ini kamu berusia 50 tahun Apabila mengacu pada tabel sebelumnya Kamu butuh waktu di atas 20 tahun Untuk mengumpulkan target dana 5 miliar Agar bisa menikmati hidup Masalahnya Jika menggunakan angka 20 tahun saja Kalau portfolio-mu tumbuh dengan konsisten Artinya kamu baru bisa mencapainya di usia 70 tahun Itu pun kalau diberikan panjang umur Dan portfolio konsisten bertumbuh Apakah itu berarti investasimu sudah terlambat? Tentu tidak Kamu punya keturunan atau pasangan yang bisa diberikan privilege Berupa portfolio saham Kalau saat ini kamu mulainya dari angka 0 Berarti nantinya keturunan atau pasanganmu Tidak harus mulai lagi dari awal Mereka sudah memperoleh privilege Yang kamu usahakan saat ini Agar memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sisi finansial Katakanlah anak kamu masih berusia 20 tahun saat ini Apabila dana kelolaanmu bisa terus tumbuh dari waktu ke waktu Saat mereka tumbuh dewasa nanti Tentu saja portfolio yang kamu berikan kepada mereka Akan tumbuh sangat besar Dan jauh lebih besar dari sekedar 5 miliar rupiah Itulah alasannya kenapa pada usia berapapun kamu saat ini Tidak ada salahnya untuk tetap belajar tentang pasar modal Saham ini menarik Karena selain praktis untuk bertransaksi Bisa juga untuk diwariskan Kamu mungkin tidak bisa memberikan perusahaan atau bisnis besar kepada anak-anak kamu Tapi Kamu bisa memberikan saham perusahaan besar kepada mereka Apabila lembar saham yang kamu kumpulkan semakin banyak Bisa saja di masa depan kamu atau anak-anak kamu Menikmati dividen dengan jumlah yang sangat besar Kalau kamu tidak sempat menikmati hasil usahamu Mungkin keturunanmu nanti yang akan menikmatinya Poin inti dari pembahasan ini adalah tentang Compounding interest atau bunga berbunga Compound interest tidak akan terasa dalam jangka pendek Melainkan memberikan hasil yang menakjubkan dalam jangka panjang Meski begitu kamu perlu ingat Bahwa compounding akan jadi lebih maksimal jika memiliki 4 faktor tadi Yaitu dana awal Rutin top-up dana Return konsisten Dan durasi waktu yang cukup Artinya meski dana awal kamu besar Tapi kamu tidak memanfaatkan 3 faktor yang lain Compound interest tidak akan bekerja dengan maksimal Simulasi-simulasi yang kamu lihat sebelumnya Memang hanya perhitungan di atas kertas Dan tentu saja realitas saat menjalannya Tidak akan semudah perhitungan kalkulator Akan ada masanya dimana profit 15% sangat mudah untuk diperoleh Tapi akan ada juga tahun dimana profit 7,5% sangat sulit untuk dicapai Kamu memang mampu top-up dana secara rutin untuk memperbesar modal Tapi mungkin akan ada tahun dimana keuangan kamu bermasalah Sehingga bukannya menambah modal Kamu malah berpikir untuk menarik sebagian dana dari rekening sekuritas Entah untuk kebutuhan hidup atau hanya sekedar gaya hidup Ini merupakan cuplikan tampilan dari pembahasan di ebook Stock for Living Kesimpulan, jadi saham bisa bikin kaya atau tidak Jawabannya tergantung Apakah kamu bisa memanfaatkan compounding efek dengan baik atau tidak Artinya, kita tidak hanya melihat dari berapa besar modal awal yang kamu miliki Tapi juga berapa banyak dana top-up yang rutin kamu setorkan Persentase profit konsisten Dan durasi waktu investasi jangka panjang Semoga video ini bermanfaat ya Kembali ke inti pembahasan video ini Kalau kedua metode itu sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya Lalu, bagaimana cara kita bisa melipat-gandakan portfolio di saham Ingat, melipat-gandakan yang dimaksud disini adalah Membuat nominal portfolio menjadi double atau naik 100% dari sebelumnya Untuk mencapai hal ini sebenarnya ada beberapa kondisi yang perlu kamu ketahui Mari kita bahas satu persatu dengan lebih detail Pertama, waktu dan kemampuan Kamu harus memberikan kesempatan kepada waktu Agar portfolio bisa tumbuh dengan optimal Hingga mencapai kenaikan 100% Logikanya sederhana Kalau setahun kamu bisa hasilkan 15% Berarti kamu butuh sekitar 5 tahun Untuk bisa membuat portfolio tumbuh 1 kali lipat Di sisi lain, kamu juga perlu memastikan Bisa menghasilkan return 15% setahun Agar di tahun kelima portfolio bisa jadi double Tentu saja orang yang bisa menghasilkan profit 20% setahun Akan jauh lebih cepat dibandingkan yang hanya bisa mencetak 15% Tapi, bukankah pada akhirnya tetap bisa tercapai juga? Poin yang ingin saya tekankan disini adalah tentang kesabaran Kalau kemampuanmu masih newbie, belajar Untuk lebih sabar Jangan mau serba instan Kalau return konsisten setiap tahun masih kecil Kamu bisa lihat disini Dengan contoh, dana awal 100 dan return 15% Di akhir tahun pertama, dana kamu hanya 115 Tapi di akhir tahun kelima Dengan konsistensi itu, dana kamu sudah tumbuh menjadi 201 Artinya, tumbuh 1 kali lipat dari dana awal tanpa top up dana Poin kedua, kontribusi profit di portfolio Menghasilkan portfolio yang tumbuh 100% Sebenarnya bisa dicapai dengan banyak kondisi Seperti profit 100% sebanyak 1 kali Profit 50% sebanyak 2 kali Profit 25% sebanyak 4 kali Profit 20% sebanyak 5 kali Profit 10% sebanyak 10 kali Profit 5% sebanyak 20 kali dan seterusnya Jadi sebenarnya, disini tidak peduli berapa persentase profit Yang bisa kamu hasilkan dalam sekali jual beli Tapi, seberapa konsisten kamu menghasilkan profit itu Tidak ada gunanya kamu hasilkan profit 50% di transaksi pertama Tapi transaksi berikutnya malah rugi terus Sebaliknya, meski kamu hanya profit 5% dalam sekali transaksi Tetapi, apabila hal itu bisa konsisten dilakukan selama 20 kali Tetap saja portfolio-mu bisa double Jadi yang ingin saya garis bawahi disini adalah Tidak usah terlalu berambisi untuk profit beggar dalam satu transaksi Karena banyak jalan menuju Roma Kembali lagi, kamu bisa hasilkan profit double dengan berbagai cara Tergantung kamu nyaman di mana Yang perlu kamu fokuskan sebenarnya money management Dari jumlah saham yang ada di portfolio Karena ingat, semakin banyak jumlah sahamnya Tentu saja kontribusi profit terhadap satu saham akan semakin kecil Misal, kamu punya 5 saham di portfolio dan ada 1 saham yang profit 50% Di sisi lain, ada teman kamu yang hanya punya 1 saham di portfolio dan profit 50% juga Pertanyaannya, manakah yang portfolio-nya naik lebih banyak? Tentu saja teman kamu kan, alasannya sederhana Karena semakin sedikit jumlah saham di portfolio, semakin besar pengaruhnya kepada profit atau loss Jadi ingat, kalau kamu ingin portfolio tumbuh maksimal, pertimbangkan juga jumlah sahamnya Jangan sampai sudah profit 100% dalam satu kali transaksi, tapi ternyata yang dibeli hanya 1 lot saja Alhasil, hanya bisa pamir presentase profit di sosmed, tapi portfolio sebenarnya hanya diam di tempat Meski begitu, kamu juga harus sadar bahwa semakin sedikit saham di portfolio, berarti potensi resiko semakin besar Artinya, potensi profit dan loss merupakan satu kesatuan yang akan selalu mengikuti setiap keputusan jual-beli yang kamu lakukan Orang yang punya portfolio konsentrasi, akan punya potensi profit dan loss yang lebih besar dibanding mereka yang melakukan diversifikasi Jadi, kamu harus kenali risk profile kamu dulu sebelum memutuskan ingin memiliki tipe portfolio seperti apa Karena ingat, kalau profit tentu tidak masalah, tapi kalau rugi, kamu akan sakit kepala jika belum siap menghadapi realita Setelah paham tentang konsep berpikirnya, sekarang saya mau bahas contoh nyata Kita gunakan saham BRI sebagai contoh, karena saham ini sedang trending akibat harganya yang turun cukup signifikan Tapi kamu bisa gunakan saham lain juga dalam simulasi, sesuaikan saja dengan ketertarikan kamu terhadap saham tersebut Semoga dengan pembahasan ini, ada ilmu baru yang bisa kamu peroleh Seperti biasa, nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya contoh Profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri Ini merupakan grafik harga BBRI dalam 10 tahun terakhir Harga tertingginya sekitar 6 ribuan dan harga terendahnya sekitar seribuan Sesudah stock split, kamu bisa lihat untuk detailnya berdasarkan grafik yang ada di tampilan ini Pertanyaannya, untuk mendapat profit 100% Apakah kamu harus beli di harga terendah dan jual di harga tertinggi? Jawabannya adalah cukup sulit untuk memperoleh harga terendah dan menjualnya di harga yang paling tinggi Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat portfolio tumbuh 1 kali lipat Tidak harus selalu dengan 1 kali transaksi dan langsung profit 100% Ada banyak opsi yang bisa kamu ambil Dimana pada intinya, yang penting portfolio bisa konsisten tumbuh Pada contoh BRI, misalnya, kamu bisa hasilkan profit seperti tabel di bawah ini Nah, dari tabel ini, kamu bisa lihat bahwa untuk membuat portfolio tumbuh 1 kali lipat sangat fleksibel Pada tabel di samping kiri, kamu hanya transaksi 4 kali Tapi harus menghasilkan profit 20% ke atas Tapi pada tabel di sebelah kanan, mungkin kamu harus transaksi 7 kali Tapi profitnya hanya 9% ke atas Manakah yang lebih mudah? Itu tergantung kamu sendiri Apakah menghasilkan profit di atas 20% dalam sekali transaksi Atau hanya profit sekitar 9-25% Tapi memiliki jumlah transaksi yang lebih banyak Inti dari tabel ini adalah, tidak peduli kamu profit berapa persen Tapi seberapa konsisten kamu bisa profit Dengan kata lain, meski kamu harus mencapai 100 kali profit Tapi jika hal itu bisa dicapai dengan konsisten Dan portfolio bisa tumbuh 100% Kenapa tidak? Dibanding kamu mengajar profit 100% sebanyak 1 kali Tapi tidak dapat-dapat Jadi, semua orang punya kemampuannya masing-masing Pertajam saja kemampuanmu dengan risk profile yang siap kamu hadapi Atau pada intinya, kedua simulasi ini menghasilkan profit sekitar 100% Meskipun, yang satu melakukan transaksi dengan keuntungan di atas 20% Dan yang satu hanya melakukan transaksi dengan keuntungan di atas 9% Data di tabel yang kamu lihat tadi, sekarang saya masukkan ke dalam grafik harga Di sini kamu bisa lihat bahwa Tanpa perlu berusaha menebak harga tertinggi dan terendah Potensi profit juga tetap sama besarnya Gambar yang berwarna merah ini merupakan kita asumsikan harga beli Dan gambar yang berwarna hijau ini merupakan kita asumsikan harga jual Teman-teman melakukan pembelian di sini Menjualnya di sini Beli lagi di sini, jual di sini Beli di sini, jual di sini Dan ini melakukan pembelian Dan sampai saat video ini dibuat belum melakukan penjualan Nah, dengan simulasi seperti ini saja Dalam 4 kali transaksi Mungkin profit kamu bisa 100% Tanpa perlu mencari 1 kali transaksi untuk menghasilkan 100% Itu artinya semuanya tergantung kepada kamu Apakah kamu lebih nyaman menghasilkan profit 1 kali tapi besar Atau profit berkali-kali meskipun nominalnya cukup kecil Nah, itu semua tergantung kamu Kita tidak perlu mencari harga terendah untuk mendapatkan Angka yang sangat murah Dan menjual di angka yang sangat tinggi Untuk mendapatkan profit yang paling besar Tapi seberapa konsisten kita menghasilkan profit tersebut Dari 4 kali transaksi yang dilakukan Hanya diambil selisih harga 1.000 rupiah Untuk setiap transaksi Contohnya dari 3.000 dibeli Dijual 4.000 Dibeli 4.000 Dijual 5.000 Dibeli 5.000 Dan dijual di harga 6.000 Tidak perlu memberikan target keuntungan 100% Dalam 1 kali transaksi Dan hanya menunggu saat harga saham terlihat menarik Baik dari sisi harga ataupun valuasi Kamu bisa lihat saat dilakukannya simulasi ini Kita tidak sedang mencari harga tertinggi ataupun harga terendah Tapi kita mencari harga terbaik yang bisa kita lakukan pembelian dan penjualan Lalu pertanyaannya Bagaimana cara kita menentukan harga belinya Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan Tapi di video ini Saya hanya sharing 2 teknik saja Pertama Dengan melihat histori PBV atau PR perusahaan Kamu bisa bersiap beli Jika PBV berada di bawah rata-rata Dan bisa menjual jika PBV di atas rata-rata Mudah kan? Jika dilihat pada gambar di bawah ini Kotak hijau adalah harga jual Dan kotak merah adalah harga beli Sesederhana itu saja Artinya Kamu bisa melakukan pembelian Apabila PBV sudah berada pada kotak yang berwarna merah Dan melakukan penjualan Apabila PBV sudah berada pada kotak yang berwarna hijau Kita simulasikan sebentar Misalnya Saat harga saham berada di PBV yang berwarna merah ini Kamu bisa melakukan penjualan Pada saat harga sahamnya Naik dan menyentuh PBV di atas rata-rata Entah itu di sini Di sini Ataupun di sini Begitu juga Saat harga saham kembali mengalami penurunan Misalnya harga saham kembali turun Ke angka PBV di bawah rata-rata Kamu bisa lakukan pembelian lagi Dan melakukan penjualan saat PBV-nya di atas rata-rata Sesederhana itu saja Kamu bisa hubungkan antara grafik harga dan PBV Untuk melihat potensi nominal harga beli dan jualnya Ini merupakan grafik harga saham Dan ini merupakan historical PBV Selain itu bisa juga dengan mengkali PBV dengan book value per share Terserah yang kamu mau lakukan yang mana Yang jelas kamu cari saja metode yang menurut kamu itu nyaman Cara kedua adalah dengan melihat potensi penurunan harga saham Di bulan tertentu Ini merupakan probabilitas bulanan Pergerakan harga BBRI dalam 10 tahun terakhir Jika dilihat Ada 3 bulan yang menarik untuk dilakukan pembelian Yaitu bulan April, Juni, dan September Dari 10 tahun terakhir 3 bulan tersebut punya probabilitas kenaikan yang rendah Yakni di bawah 50% Bulan April hanya 30 Juni 44 Dan September 44 Selain itu kamu juga bisa amati Bulan dengan penurunan harga yang paling besar Misalnya pada tahun 2022 Pernah turun hingga 10% di bulan Juni Tahun 2020 Pernah turun hingga 27% di bulan Maret Tahun 2018 Pernah turun hingga 10% di bulan April Begitu juga seterusnya Kesimpulan Setiap orang punya gaya investasi atau tradingnya masing-masing Kamu tidak perlu menjadi orang lain Hanya untuk mengejar profit 100% Banyak jalan menuju rumah Banyak cara mencari profit double Lakukan saja cara yang menurutmu nyaman untuk dilakukan Sambil terus mempertimbangkan potensi risiko yang siap dihadapi Tidak ada yang salah dengan profit hanya 1% Karena jika bisa konsisten 100 kali Tetap saja profitmu jadi 100% Tidak ada yang salah juga dengan profit 100% Meskipun hanya diperoleh 1 kali Intinya apapun gaya transaksimu itu sah-sah saja Selama bisa hasilkan pertumbuhan portfolio yang konsisten dari tahun ke tahun Semoga dengan video ini Kamu memperoleh banyak manfaat dan pemahaman baru Tentang bagaimana cara melipat gandakan portfolio Tidak perlu terlalu fokus dengan cara orang lain Tapi kamu bisa gunakan caramu sendiri untuk menghasilkan profit yang maksimal Tentu saja dengan mempertimbangkan juga risiko yang siap kamu hadapi Semoga video ini bermanfaat ya Demikianlah pembahasan singkat pada video ini Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi Mohon juga agar teman-teman ngecek kembali data yang ditampilkan Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi Tulis di kolom komentar ya Sebagai informasi channel youtube baca saham sekarang ada 2 Yang pertama baca saham dan baca saham dari nol Berikut ini beberapa list e-book baca saham Pertama stock for living Strategi namun saham the stock market Dan cara cepat analisa laporan keuangan Apabila tertarik Chat saja pada nomor WA yang ada Sekian video ini semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton!